Jenasa pendaki yang sebelumnya dilaporkan terjatuh di Gunung Piramid akhirnya berhasil dievakuasi oleh Timsar pada Minggu 9 Agustus 2020 malam. Butuh waktu 9 jam dalam proses evakuasi ini. Korban yang merupakan pelajar SMA ini ditemukan oleh Timsar di dasar jurang. Koordinator Pos Basarnas Jember Prahista Dian mengungkapkan jenasa korban bernama Multazam itu ditemukan sekira pukul 14 lebih 45 waktu Indonesia Barat. Prahista menyebut proses evakuasi berjalan lama lantaran medan yang ditempuh cukup sulit dan ekstrim. Tim Basarnas bersama anggota Polri, TNI, BP, BD, Relawan, dan masyarakat harus membuka jalur yang jarang dilewati untuk membawa pelajar kelas 12 tersebut. Korban baru dapat evakuasi sampai ke Posko 1 pada pukul 23 lebih 40 waktu Indonesia Barat. Jasad Multazam kemudian segera dibawa ke RSU Dr. Khusnadi Bondowoso dengan menggunakan ambulans. Sebelumnya diberitakan Multazam terjatuh setelah hendak turun dari puncak piramid. Ada lima pendaki yang mendaki gunung piramid Sabtu 8 Agustus 2020. Setelah itu, pada hari Minggu 9 Agustus 2020 pukul 6 waktu Indonesia Barat, ada tiga anak yang naik ke puncak piramid untuk berfoto. Setelah berfoto, mereka turun dan sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, satu korban terpleset jatuh ke tebing sebelah utara. Setelah tim melakukan pencarian, Multazam ditemukan meninggal dunia dalam keadaan tertelungkup. Hasil evakuasi cukup melelahkan bagi teman-teman kita semua. Tapi di situ teman-teman tetap semangat. Kita berterima kasih sama teman-teman potensi semua segala unsur yang terlibat. Evakuasi berapa jam, Pak? Evakuasi kita dari jam 4 sekarang sampai saat ini jam 12. Susur sungai itu tadi apakah jarur evakuasi khusus atau belum ada jarur evakuasi? Di sana kita akan tarik ke atas, berusung di atas itu enggak ada angkor, jadi kita turun ke bawah. Habat alas istilahnya? Pakai susur sungai kita, enggak diturunnya seperti itu. Emang tidak ada jalur khusus evakuasi, Pak ya? Kalau jalur khusus, enggak ada. Korban beneran, Pak? Multazam ya, Pak. Apa yang menjadikan kepastian bahwa itu multazam tadi? Ciri-ciri? Iya, ciri-ciri. Ciri-ciri tadi ada, masih jam tangan masih melekat. Pakaian yang dipakai, yang dipakai sepatu masih ada. Untuk dengan kondisi, pakaian yang dilaporkan bilang. Kemungkinan besar diduga, masih korban. Pak, mungkin ada himbauan, Pak, terhadap pendaki, Pak? Nah, himbauan dari kami mungkin lebih safety lagi, pengelola. Pengelola aman ini, piramid ya? Itu harus safety lagi. Dipastikan, jangan sampai melewati punggung nyaga. Itu sangat berbahaya. Kita saja yang terbiasa naik turun gunung piramid itu tidak safety sama sekali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!